Istri dari seorang awak Kairinanggalan 402, Serda Meskuntur Ari Prasetyo, dirundung keresahan karena kapal selam yang ditumpangi suaminya hilang kontak pada Rabu, 21 April 2021 sore. Istri Serda Guntur, Berda Asmara, sambil menangis menuturkan komunikasi terakhirnya dengan sang suami. Berda juga sempat video call dengan sang suami dan meminta suaminya berhati-hati dan juga lekas pulang ke rumah. Berda menceritakan kesedihannya di rumah orang tuanya di Jalan Pulau, Tegal Sari, Gang Sandiwara, Surabaya No. 8, Turahan, Wonokromo pada Kamis, 22 April 2021. Serda Guntur dan istrinya Berda tinggal di rumahnya di Candi Lontar, Sambi Kerap, Surabaya. Namun saat suaminya bertugas, Berda memilih tinggal di rumah orang tuanya. Sambil berkaca-kaca, Berda menuturkan dirinya baru mengetahui hilangnya kapal selam Kairinanggalan 402 pada Rabu malam. Berda Guntur yang menjadi teknisi mesin kapal selam tersebut sempat video call dengan sang istri. Berda terakhir kali bertemu dengan sang suami pada Senin 19 April. Saat itu sebenarnya sang suami tak ingin berangkat untuk menyelam. Namun Berda tak mengetahui apa alasan suaminya tak mau berangkat. Saat itu Serda Guntur meminta doa kepada sang istri agar lancar bertugas. Berda juga meminta agar suaminya berhati-hati dan lekas pulang ke rumah. Saat menceritakan kisahnya bersama sang suami, Berda tampak terbata-bata dan menahan air mata yang sudah memenuhi kelopak mata. Kini Berda berharap kapal selam Kairinanggalan 402 bisa segera ditemukan. Selain itu, Berda berharap seluruh awak kapal dan suaminya juga ditemukan dalam keadaan selamat. Berda menuturkan ia bersama keluarga awak kapal selam lain menggelar doa bersama atau isti gosah untuk selamatan keluarga mereka. Gak mau gitu berangkat layar kemarin itu. Tapi ibadah lagi karena memang sudah tugasnya dan memang harus dikasih sana. Ya sudah, ikut ya saya cuma bisa, mungkin pasti aja bisa hilang. Waktu itu kok gak mau ikut berangkat kemarin sama? Kemarin gak mau ikut itu? Kan saya juga gak tau kan mungkin sudah ada rasa gitu, seperti itu. Pokoknya saya cuma, karena suami saya juga kadang jarang bercerita gitu. Apalagi kalau tentang posisi kapal gitu, jarang bercerita. Terakhir komunikasi kemarin? Terakhir komunikasi kemarin hari Senin, berangkat itu hari Senin. Senin pagi ya, dari sini itu jam 7 ya. Dia doain gitu aja, iya doain selamat juga. Terus saya, soal buat pesan. Nanti kalau berangkat, telepon ya, kalau mau berangkat layar, iya. Jadi Senin jam setengah 9 itu video call. Jadi selalu kalau mau berangkat layar itu video call. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!